Intro Rahayu Para pemirsa Rakat Prasocok TV Channel yang kami hormati Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasocok Sebuah lembaga pengkajian pelestaran dan pengembangan budaya Nusantara Nah para pemirsa yang saya hormati Beberapa waktu yang lalu juga ada yang bertanya Tentang bertanya atau meminta Supaya kita membahas tentang perkawinan Jawa Bukan pernikahan Jawa Karena nikah ini bahasa Arab Dan itu tentunya bukan budaya kita Sehingga kita bahasnya adalah perkawinan Nah ketika kita bicara perkawinan Ini ada dua tema yang harus kita angkat Yang pertama adalah konsep perkawinan Jawa Dan yang kedua adalah Prosesi perkawinan Jawa Nah saat ini kita akan bahas dulu tentang konsep perkawinan Jawa Di dalam konteks perkawinan Jawa Mengenal istilah perkawinan Ada mengenal istilah itu polokromo Pala kerama Ada istilah itu WIWOHO Sehingga Apa namanya Sehingga ada Konteks bahasa lain yaitu Kakawin Terus ada Terus ada Disebutnya Mamanya Kakawin Harjuno WIWOHO Ada konteks lagi Serat Partokromo Partakrama Partokromo Konteks serat Partokromo ini Sama dengan serat Harjuno WIWOHO Ini intinya adalah Perkawinan Perkawinannya Harjuno Nah ketika kita Kita akan bicara konsepnya dulu Nah seperti biasa Nanti para pemirsa silahkan Komentar Silahkan Bertanya di kolom komentar Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Akan kita bahas di lain kesempatan Nah ini Mas Hadi Rayu Mas Hadi Rayu Romo Nah ini Mas Hadi Ada pertanyaan-pertanyaan Yang sekiranya Supaya nanti para pemirsa Semakin paham Apa yang Ini ingin Apa ya Yang ingin diketahui Para pemirsa Ini Mas Hadi Tentang Konsep perkawinan Konsep perkawinan Yang saya minta Ini Gimana Tata caranya Pernikahan Jawa Tata cara Pernikahan Jawa Kalau tata cara Perkawinan Jawa Kalau nikah itu Bahasa Arab Ini dalam Tema Prosesi perkawinan Nah yang kita Saat ini yang kita bahas Dulu adalah Konsep perkawinan Konsepnya Oke Jadi Sebagai contoh begini Kalau di dalam Ajaran Lain Saya tidak perlu menyebut Ini konsep Perkawinannya Atau konsep Pernikahan lah Kalau mereka barangkali sebut Ini perempuan itu dibeli Ya Dengan istilahnya mahar Dibeli Sehingga wanita tadi Dikuasai Sehingga di dalam Ajarannya Menyebutkan Bahwasannya adalah Wanita-wanitamu Ibarat sawada ladang Kerjakan Seperti yang kau kehendaki Karena wanita itu Dikuasai Dengan cara dibeli Konsepnya itu Wanita dibeli Konsepnya dibeli Dengan mahar Atau mas kawin Nah Kalau di dalam konsep Perkawinan Jawa Ini wanita Tidak dibeli Mahar Ini kan Bahasa halus dari dibeli Sehingga mamanya Teman-teman Yang jual antikan Keris Biasanya kan Di facebook Usaka ini dimaharkan Maksudnya apa? Ya dijual Terus yang mau kan Dimaharkan berarti dijual Yang ingin Berarti memberi mahar Berarti dibeli Itu cuma beda bahasa saja Tapi intinya kan Ada jual beli disitu Ada transaksi Mas Hadi ini kan Penggiat medsos juga Atau facebook kan Sering tau Kadang-kadang di Di beranda kita itu Bersliweran Usaka ini dimaharkan Dimaharkan berarti dijual Terus yang mengendaki Itu memberikan mahar Berarti Membeli Ada transaksi jual beli disitu Sehingga ketika Di konsep lain Memang wanita itu Dibeli Dengan mahar Dengan mas kawin Ini konsep lain Saya tidak ingin bicara itu Karena itu bukan kontak kita Biarkan nanti para pemirsa Yang menilai sendiri Konsep lain Yang dengan wanita itu Dibeli Dikuasai Sehingga Dibaratkan sawah dan ladang Silahkan Dikerjakan Dikerjakan Sesuai dengan Yang kau kehendaki Dan wanita Tidak boleh menolak Wanita tidak boleh Membantah Karena dikuasai Ini konsep lain Nah bagaimana konsep Jawa Konsep Jawa Wanita itu Tidak dibeli Terus Nah Kata kawin sendiri Itu dari Bahasa Jawa kuno Dari kata K dan Awin Maksudnya Bagaimana Maksudnya Keadaan Awin itu Dalam bahasa Jawa kuno Berarti adalah Ada yang Kak Awin itu Berarti Diboyong 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 Dari keluarga Si Talon Pengantin Wanita Diboyong Ke Keluarga Pengantin Pria Terus Ada juga Apa namanya Konsepnya Itu Palakrama Atau bahasa sekarang Orang Barangkali Masih kadang-kadang Dengan itu Polokromo Kromo Ini adalah Penghormatan Bosokromo Bahasa Bahasa Helus Polok Atau Pala Ini adalah Buah Pala artinya Adalah Buah Buah dari Penghormatan Sehingga Ketika Ketika Bicara Kawin Adalah Diboyong Palakrama Adalah Buah Penghormatan Disitu Adalah Saling Menghormati Tidak Dibeli Tidak Dikuasai Sehingga Apa Disitu Ada Namanya Sebuah Pernyataan Sumpah Setia Sumpah Janji Tidak Dibeli Sehingga Kalau Seandainya Ini Saya punya Anak Perempuan Nanti Ya Saya tidak Ingin Konsep Anak Saya itu Dibeli Saya dipoyong Ya Konsep Itu beda Konsep Beda Beda Prakteknya Mas Itu Oh Ya Mas Sati Punya Anak Perempuan Ya Ini Harus Tahu Jadi Apa Jadi Bukan Anak Kita Mulai Kecil Kita Besarkan Mulai Bodo Kita Pinterkan Mosok Cuman Dibeli Sama Orang Laki Laki Lain Diberi Taruh 100.000 Terus Anak Kita Dikuasai Nah Konsep Jawa Tidak Seperti Itu Konsep Jawa Adalah Tadi Kawin Dari kata Kawin Boyong Palakrama Dari Buah Penghormatan Disitu Ada Sebuah Namanya Pernyataan Sumpah Janji Sumpah Dan Janji Beda Sumpah Sendiri Janji Sendiri Sehingga Nanti Kalau Kita Punya Anak Perempuan Pakailah Konsep Jawa Itu Lebih Terhormat Perkara Secara Administrasi Harus Seperti Itu Biarkan Cuma Administrasi Nah Gue menggunakan Konsep Jawa Tadi Ada Kak Awin Diboyong Terus Ada Kak Awin Terus Palakrama Buah Kehormatan Disitu Ada Pernyataan Ada Pernyataan Ada Sumpah Janji Dan Konsep Seperti Itu Saya Lihat Sampai Sekarang Di Apa Di Apa Namanya Lingkungan Lingkungan Keratan Masih ada Itu Sehingga Si Calon Pengantin Pria Ini Harus Bersumpah Dan Janji Jadi Bukan Konsepnya Membeli Wanita Jadi Sumpah Janjinya Itu Ke Orang Tuanya Sumpah Janjinya Tadi Ada Yang Ke Orang Tua Juga Kepada Si Calon Istrinya Ada Pernyataannya Sehingga Biasanya Dibacakan Konsep itu Selama ini Kita Lihat Karena Banyak Orang Jawa Yang Sudah Tidak Lagi Jawa Konsep Ini Tidak Pernah Dipakai Yang Dipakai Malah Konsep Dayo Model Perempuan Dibeli Kalau Konsep Dibelikan Akhirnya Perempuan Dikuasai Padahal Yang Namanya Perkawinan Dalam Rumah Tangga Itu Tidak Istilahnya Kok Perempuan Dikuasai Ini Dalam Konsep Jawa Tidak Bicara Konsep Lain Konsep Dayo Tidak Sehingga Di Dalam Konsep Perkawinan Jawa Tadi Dikatakan Ada Konsep Kawin Palak Ramadhan Wiwaha Wiwaha Dalam Bentuk Jamak Pawiwahan Ini Adalah Artinya Adalah Apa namanya Sebuah Prosesi Bisa Diatakan Pesta Buli Wiwaha Itu Tapi Ini Adalah Sebuah Prosesi Nah Nanti Kita Akan Contact Lain Kita Buat Conten Lagi Nanti Judulnya Pawiwahan Jawa Atau Apa Prosesi Perkawinan Jawa Itu Dikatakan Pesta Juga Boleh Karena Memang Disitu Ada Prosesi Yang Seneng Seneng Juga Namanya Perkawinan Seneng Seneng Jadi Kawin Itu Bahasa Jawa Kuno Kawin Itu Sehingga Dalam Konsep Perkawinan Jawa Ada Istilah Bebujuan 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 Dari Kata Abu Dan Ju Juju Dua Orang Yang Berjodoh Saling Menghormati Karena Contact Penyatuan Buju Tadi Bebujuan Contact Penyatuan Penyatuan Lawan Jenis Ini Bebujuan Sehingga Setelah Contact Bebujuan Ada Contact Lain Namanya Garwo Garwo Itu Garane Nyowo Sehingga Disini Tetap Adalah Konsep Penghormatan Bebujuan Terus Garwo Sigarane Nyowo Tidak Boleh Merendahkan Tidak Boleh Saling Merendahkan Tidak Boleh Saling Menindas Memang Di dalam Konteks Kultur Jawa Budaya Jawa Laki-laki Ini adalah Kepala Rumah Tangga Pemimpin Dalam Rumah Tangga Tetapi Bukan Berarti Dia Menguasai Istrinya Bukan Dalam Menindas Istrinya Disitu Tetap Ada Kontek Demokrasi Sehingga Di dalam Konsep Perkawinan Jawa Ada Istilah Konco Wingking Istri Itu Diberi Nama Konco Wingking Teman Belakang Maksudnya Apa Istri Itu Diberi Kekuasaan Konco Wingking Diberi Kekuasaan Jadi Wanita Punya Kekuasaan Penuh Konco Wingking Bukan Dikuasai Ditindas Terus Digarap Seenaknya Sendiri Seperti Sawat Dan Ladang Tidak Bisa Seperti Itu Tidak Boleh Karena Sudah Saya Beli Akhirnya Wanita Tadi Dikerjakan Sawat Dan Ladang Seperti Yang Kokehendaki Kan Berarti Tidak Punya Kuasa Semuanya Kan Kuasanya Di Pria Pria Karena Kerjakan Sesuai Yang Kokehendaki Tadi Tapi Kalau Konsepnya Bebojoan Terus Garwo Sigaran Nyowo Itu Larinya Perempuan itu Diberi kekuasaan Tersendiri Menjadi Konco Wingking Sehingga Rumah Itu Kuasa Istrinya Tetapi Walaupun Istri Memiliki Kuasa Penuh Di Rumah Ya Konco Wingking Tadi Ini pun Juga Tetap Harus Berkoordinasi Dengan Suaminya Tidak Boleh Seenaknya Dalam Menata Rumah Ini kan Kuasa Istri Mau Ruangannya Bagaimana Mau nanam Bunga Atau Apa Terus Misalnya Mau masak Apa Ini Konco Wingking Sehingga Ketika Seorang Suami Melanggar Etika Mencampuri Urusan Konco Wingking Laki-laki Tersebut Di dalam Budaya Disebut Wong Lanang Cupar Pernah Dengar Itu Mas Pernah Dengar Polanang Cupar Itu Adalah Laki-laki Yang Paling Jelek Paling Negatif Di Dalam Kontek Budaya Jawa Karena Melanggar Etika Mencampuri Urusan Konco Wingking Mencampuri Urusan Istri Tanpa Diminta Apalagi Sampai Mendominasi Sampai Mendikti Tidak 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 Perempuan Diberi Kekuasaan Istri Diberi Kekuasaan Konco Wingking Kuasa Penuh Perempuan Pun Harus Mampu Memiliki Manajemen Rumah Tangga Manajemen Rumah Tangga Manajemen Keuangan Keluarga Sehingga Kalau Perempuan Tadi Tidak Mampu Mengatur Meminit Ekonomi Keluarga Keuangan Keluarga Disebut Apa Pedaringan Dobol Pedaringan Borot Sehingga Dalam konteks Budaya Jawa Seorang wanita Seorang istri Yang paling jelek Itu adalah Pedaringan Dobol Atau Pedaringan Borot Yang paling Jelek Lagi Yaitu Adalah Wanita Yang Tapi Kendu Karena Tidak Mampu Menjaga Kehormatan Tapi Itu Bebet Tapi Itu Kehormatan Berarti Apa Tidak Mampu Menjaga Kehormatan Keluarga Termasuk Selingkuh Ini Tidak Boleh Ini Perempuan Harus Jadi Dalam konteks Budaya Jawa Nanti Satu Konten Tersendiri Sudah Saya Tulis Wanita Meneta Negatif Dalam Budaya Jawa Padahal Padahal Pedaringan Dobol Dan Tapi Kendu Nah Kalau Mengatasi Pedaringan Dobol Gimana Kalau Pedaringan Dobol Ini Jelek Tapi Masih Bisa Diatasi Dengan Cara Apa Ya Harus Ada Kesepakatan Suami Istri Kalau Yang Pegang Manajemen Keuangan Adalah Suami Istri Jangan Diberi Kekuasaan Manajemen Tapi Apa Sebagai Pelaksana Tetap Diberi Kekuasaan Tapi Kekuasanya Pelaksana Bukan Meminit Bukan Mengatur Bukan Mengatur Tapi Kalau Perempuan Yang Mampu Otomatis Dia Yang Meminit Dia Yang Pelaku Ini Perempuan Istri Yang Baik Tapi Kalau Istri Yang Ketidak Mampu Dia Menyadari Sudah Mau Yang Meminit Tetap Suaminya Si Perempuan Tadi Pelaku Istrinya Melaksanakan Tugas Kadang Di Dunia Nyata Ada Besar Pasak Daripada Tiang Itu Gimana Walaupun Begitu Kan Dopo Lain Percaringan Kalau Seperti Itu Suami Istri Tadi Harus Duduk Bersama Dipetani Kenapa Kenapa Terjadi Besar Pasak Daripada Tiang Kalau Memang Pengeluaran Pengeluaran Tadi Memang Sebuah Kebutuhan Berarti Suami Harus Mencari Terobosan Lain Untuk Mendapatkan Penghasilan Yang Lebih Besar Kalau Semua Setelah Dipetani Memang Ini Sebuah Kebutuhan Tetapi Kalau Setelah Dipetani Ternyata Oh Ini Ada Keinginan Kebutuhan Dan Keinginan Beda Ternyata Keinginan Ini Harus Disingkirkan Yang Menjadikan Besar Pasak Daripada Tiang Tadi Sebuah Keinginan Ini Harus Dihapus Disingkirkan Dulu Kita Mengutamakan Kebutuhan Karena Antara Kebutuhan Dan Keinginan Itu Beda Beda Kalau Setelah Kok Besar Pasak Daripada Tiang Terus Kita Petani Ini Tetap Kebutuhan Ini Tetap Kebutuhan Tetap Butuhan Berarti Suami Harus Mencari Objek Lain Tambahan Penghasilan Jangan Terus Pokoknya Saya Kerja Ini Sekian Pokoknya Saya Kerja Terserah Kamu Cukup Kalau Seperti Itu Kasian Istrinya Pokoknya Saya Kerja Ini Cukup Gak Cukup Ini Hasil Saya Kasian Istrinya Setelah Di Petani Ternyata Cumanya Kebutuhan Kebutuhan Tapi Setelah Di Petani Di Petani Bahasa Indonesia Diteliti Diteliti Dikaji ulang Ini kok ada Keinginan Ini Keinginan Ini dihapus Ini Namanya Manajemen Keuangan Keluarga Supaya Apa Supaya Tidak Pedaringan Borot Lu Para Pedaringan Dobol Borot Kan Kecil Mas Nah Dobol Kita Pakai Jadi Wanita Itu Diberi Kekuasaan Menjadi Konso Winking Di Konco Winking Itu Kekuasaan Mas Laki-laki Tidak Boleh Ikut Campur Bahkan Kalau Suami Laki-laki Itu Ikut Campur Urusan Konco Winking Itu Dicepelek Kenapa Lanang Cupar Ini Konsep Perkawinan Jawa Kalau Ada Yang Suam Tentang Manajemen Emosi Tadi Sudah Kita Sampaikan Banyak Kawin Itu Adalah Boyong Palakrama Itu Adalah Buah Kehormatan Sehingga Kalau Kita Terus Bebo Pupujuan Pupujuan Apa Namanya Jodoh Dua Insan Yang Berbeda Jenis Kelamin Berjodoh Dijodohkan Di Pupujuan Terus Pawi Pahan Terus Akhirnya Garwo Kalau Menyadari Ini Tentunya Tentunya Harus Saling Meminit Fisikis Masing-masing Bagaimana Sang Suami Tadi Lu marah Itu Perlu Mas Tapi Harus Kita Ada Manajemen Marah Perlukah Kita Marah Pada Istri Atau Pada Anak Perlukah Kita Marah Kalau Perlu Kita Harus Marah Untuk Apa Kontrol Untuk Mendidik Untuk Membina Untuk Kontrol Jadi Kita Tanya Perlukah Kita Marah Sebagai Suami Kalau Perlu Kita Harus Marah Kalau Tidak Perlu Tidak Perlu Marah Kalau Perlu Marah Bagaimana Caranya Kita Marah Jangan Ngawur Marah Itu Juga Ada Caranya Kalau Untuk Mendidik Tapi Kalau Marahnya Ngawur Kan Namanya Emosional Gula Gula Tidak Bagaimana Caranya Kita Marah Tadi Yang Pertama Tadi Perlukah Kita Marah Kalau Perlu Kita Marah Kalau Tidak Perlu Marah Marah Bagaimana Kita Marah Contek Perkawanan Jawa Seperti Itu Kita Tidak Penguasaan Kita Tidak Apa Misalnya Gulek Menangit Di Kita Konsep Penguasaan Kan Kita Menjadi Bisa Arogan Sehingga Banyak Saya Pernah Tengah Malam Saya Ditelepon Dia Ini Dulu Istrinya Salah Satu Pimpinan Sekolah Agama Karena Konsep Di Dalam Ajaran Tersebut Itu Yaitu Tadi Penguasaan Tadi Si Perempuan Sempat Dipukuli Terus Apa Namanya Dia Tidak Boleh Mengeluh Bahkan Ketika Dia Konsultasi Ke Keluarganya Malah Ya Kamu Harus Patuh Harus Nurut Dan Jangan Cerita Ke Orang Kalau Habis Dipukuli Tengah Malam Saya Telepon Seperti Itu Terus Saya Bilang Kalau Masalah Kintal Rumah Tangga Saya Tidak Bisa Berbuat Banyak Karena Itu Tetap Rumah Tangga Anda Tapi Saya Memberikan Sebuah Apa Kajian Kajian Tentang Rumah Tangga Yang Sebaik Seperti Untuk Keputusan Silahkan Saya Tidak Mau Kocampur Itu Konsep Perkawinan Jawa Sehingga Tidak Boleh Marah Karena Selama Ini Marah Itu Termasuk Napkah Mas Nanti Saya Cuplek Sedikit Jadi Kalau Di Dalam Napkah Rumah Tangga Itu Ada Napkah Janaloka Indraloka Guruloka Ini Napkah Rumah Tangga Nanti Konten Sendiri Jadi Ketika Bicara Napkah Rumah Tangga Ada Napkah Marah Napkah Marah Napkah Emosi Napkah Rasa Selama Ini Banyak Rumah Tangga Rumah Tangga Itu Tidak Mampu Memberi Napkah Marah Contoh Yang namanya Perempuan Kan Juga Manusia Mas Dia Juga Punya Rasa Nah Sekali Kadang-kadang Seorang Istri Itu Karena Tidak Berkenan Karena Sesuatu Hal Dia Ingin Marah Nah Suaminya Kadang-kala Arogan Istrinya Karena Sedang Tidak Enak Hati Pengen Marah Suaminya Tidak Mampu Berikan Napkah Marah Malah Suaminya Marah Marah Malah Akhirnya apa Si istri tadi Akhirnya tertekan Apa yang terjadi Dia mencari Pelampiasan Apa bentuknya Anaknya Kadang-kala Disakiti Untuk Pelampiasan Marahnya Tadi Atau Kadang-kala Sambil Masak Dia Melampiaskan Kemarahnya Plon 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 Semuanya Ini termasuk Napkah Marah Nanti kita Buat Video tersendiri Napkah Rumah Tanda Karena Di dalam Konsep Perkawinan Jawa Seksual Ini bukan Napkah Rumah Tanda Kalau dalam Ajaran Lain Seksual Termasuk Napkah Rumah Tangga Katanya Saya Nggak Mau Nyampuri Itu Itu Bukan Ajaran Kita Jadi Kalau Seksual Ini Kalau Dalam Konsep Perkawinan Jawa Bukan Termasuk Napkah Rumah Tangga Seksual Adalah Kebutuhan Biologis Dan Kebutuhan Biologis Ini Tidak hanya Manusia Hewan Tumbuhan Pun Juga Punya Kebutuhan Biologis Sehingga Kalau Seksual Itu Dikatakan Napkah Rumah Tangga Mohon Maaf Sapi Itu Nggak Pernah Rumah Tangga Tapi Tetap Ada Kebutuhan Biologis Tumbuhan Ini Tadi Kita Panen Rambutan Rambutan Ada Kebutuhan Biologis Itu Kebutuhan Seksual Apa Rambutan Perlu Kawin Dulu Misalnya Polokromo Dulu Ini yang hebatnya Ajaran Jawa Lebih Komprehensif Jadi Seksual Bukan Termasuk Napah Rumah Tangga Seperti Ajaran Dayo Yang dianggap Seksual Itu Kebutuhan Rumah Tangga Kebutuhan Batin Tidak Sek Sek Itu Bukan Kebutuhan Rumah Tangga Sek Itu Kebutuhan Biologis Dan Itu Kebutuhan Makhlu Hidup Tidak Cuman Manusia Hewan Tumbuhan Juga Punya Kebutuhan Biologis Termasuk Mohon maaf Bagi Ada Perempuan Atau Laki-laki Nakal Pelacur Itu Kan Juga Kebutuhan Seksual Dan Mereka Tidak Rumah Tangga Karena Itu Kebutuhan Biologis Orang Tidak Perlu Melakukan Perkawinan Mereka Tetap Bisa Menikmati Kebutuhan Biologis Sehingga Kemarin Sudah Kita Bahas Dalam Rumah Tangga Jawa Tidak Boleh Ada Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga Karena Itu Kebutuhan Biologis Bukan Termasuk Kebutuhan Rumah Tangga Jadi Tidak Boleh Ada Pemerkosaan Tetapi Suami Istri Harus Paham Hak Dan Kewajipannya Sehingga Kalau Istri Itu Paham Dengan Kewajipannya Tidak Perlu Merasa Diperkosa Tapi Ada Sebuah Keikhlasan Kehormatan Ketulusan Nah Seringkali Kadangkala Laki-laki Arogan Dia Minta Dilayani Tapi Dia Tidak Mau Melayani Padahal Semuanya Harus Saling Melayani Harus Saling Memberi Terjadi Ketulusan Keikhlasan Keikhlasan Ketulusan Kerelaan Saling Menghormati Itu Konsep Perkawinan Jawa Ada lagi Mas yang ditanyakan Mas Tidak ada Sehingga Di dalam Konsep Perkawinan Jawa Tidak ada Konsep Dibeli Terus Dikuasai Tidak ada Tetapi Konsepnya Adalah Kawin Berarti Diboyong Kawin Terus Apa namanya Palakrama Buah Kerumatan Sehingga Disitu Nanti Adanya Sebuah Pernyataan Sumpah Dan Janji Yang harus Ditepati Berdua Sumpah Dan Janji Ini Tidaknya Diucapan Laki-laki Saja Tapi Si istri Pun Juga Harus Mengucapkan Sumpah Dan Janji Sehingga Di dalam Konsep Perkawinan Jawa Ada Namanya Perkawinan Kromo Gandarwo Kromo Gandarwo Kromo Satrio Kromo Brahmono Jadi Kromo Gandarwo Ini Adalah Kromo Yang Diketahui Cuman Yang Bersangkutan Tetapi Disini Tetap Ada Muncul Sumpah Dan Janji Dan Siapa Yang Melanggar Akan Dihukum Alam Karena Kita Berkaitan Ajaran Jawa Adalah Ajaran Serateles Sehingga Pada Jaman-jaman Dahulu Ini Walaupun Tidak Ada Buku Nikah Mereka Jarang Bercerai Mereka Tetap Rukun Nanti Kaken Kaken Ninen Ninen Jadi Kromo Gandarwo Kromo Gandarwo Itu Suatu Perkawinan Yang Hanya Diketahui Oleh Yang Bersangkutan Jadi Yang Bersangkutan Siapa Si Calon Pengantin Pria Wanita Dan Keluarga Tidak 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 Diketahui Masyarakat Banyak Terus Ada Lagi Namanya Kromo Satrio Ini Lebih Kita Bahas Tersendiri Mulai Nakokni Lamaran Terus Panggi Termasuk Kembar Mayang Terus Sebelum Panggi Itu Biasanya Calon Pengantin Pria Memohon Restu Kepada Yang Sekala Dan Sekala Kepada Leluhur Sekaligus Pengumuman Kepada Masyarakat Kalau Si A Ini Adalah Suaminya Si B Anaknya Si C Yang Mengawinkan Siapa Yang mengawinkan Adalah Sesepuh Desa Siapa Sesepuh Desa Sesepuh Desa Ini Adalah Pasangan Suami Istri Yang Memang Sudah Sepuh Yang Bisa Menjadi Contoh Masyarakat Dan Sisi Perempuannya Sudah Menopaus Sudah Sudah Tidak Sudah Tidak Mentuasi Dan Sudah Mampu Mengendalikan Napsunya Kenapa Karena Kedua Calon Mempelai Ini Kan Masih Muda Remaja Napsunya Sik Mangah Mangah Nah Yang Mengawinkan Harusnya Sesepuh Yang Sudah Mampu Mengendalikan Napsunya Saat Saat Ini Banyak Banyak Sekali Yang Mengawinkan Dulu Sebelum Ada Undang-Undang Perkawinan Tahun 74 Undang-Undang RI Dulu Kan Tidak Ada Buku Nikah Dulu Tidak Ada Akadunikah Karena Akadunikah Itu Adalah Agama Islam Orang Jawa Dulu Dikatakan Suami Ada Ketika Panggih Pawian Prosesi Panggih Jadi Dulu Tidak Ada Akadunikah Jadi Ini Dinyatakan Suami Prosesi Tadi Yang Memimpin Prosesi Tadi Adalah Sesepuh Desa Nah Sayangnya Saat Ini Banyak Sekali Ketika Prosesi Pawian Panggih Yang Mengawinkan Itu Juru Rias Sementara Juru Rias Banyak Anak-anak Muda Yang Pandai Merias Wajah Sementara Dia Belum Mampu Mengendalikan Bawa Napsunya Sendiri Apa Yang Terjadi Seringkali Mereka Banyak Yang Kena Tuah Penganten Apa Bentuk-bentuk Tuah Penganten Kadang-kala Juru Rias Malah Kawin Cerai Atau Si Pengantannya Sendiri Terjadi Kawin Cerai Karena Sudah Hilangnya Tuah Penganten Sehingga Kesempat Kita Bahas Itu Di Salah Satu Kegiatan Yayasan Rekat Prasojo Tuah Penganten Cara Meminimalisir Angka Perceraian Sehingga Sehingga Nanti Mas Adi Kalau Nanti Mau Menikahkan Putrinya Itu Usahakan Yang Menikahkan Itu Sesepuh Orang Yang Sudah Mampu Mengendalikan Napsunya Si Perempuannya Sudah Luas Sudah Tidak Mentruasi Sudah Menipaus Kalau Bahasa Jawanya Luas Jangan Mau Dipimpin Proses Perkawinannya Sama Juru Rias Kalau Dalam Proses Perkawinan Anak Saya Yang Pertama Itu Juru Rias Sudah Saya Wanti Mbak Mbak Hanya Juru Rias Hanya Merias Bukan Memimpin Proses Perkawinan Ini Untuk Pengalaman Masati Dan Para Pemirsa Semua Ini Jadi Yang Menjadi Pemimpin Prosesi Papibahan Perkawinan Ini Harus Sudah Betul Sesepuh Jangan Juru Rias Juru Rias Sudah Rias Salon Salon Rias Rias Fungsinya Berbeda Bahkan Ada kalanya Saya Pernah Lihat Yang Memimpin Prosesi Perkawinan Malah Bencong Saya Bukan Merendahkan Mbak Ria Bukan Tapi Ini Kontaknya Tidak Layak Karena Si Mbak Ria Tadi Punya Salon Rias Memimpin Prosesi Perkawinan Tidak Boleh Karena Begitu Sakralnya Perkawinan Karena Begitu Sakralnya Perkawinan Sampai Tuahnya Nggak Yang Oh Iya Ada Tuahnya Pengantin Ada Tuah Perkawinan Karena Di dalam Kontek Pepayangan Tadi Kan Ada Partokromo Partokromo Itu Dalam Serat Lain Ada Serat Harjuno Wibohu Ini Yang Betul Sakral Antara Harjuno Dengan Sengodro Terus Ada Dalam Cerita Pewayangan Itu Bagaimana Ketika Duryudono Menikah Dengan Banawati Nah Karena Banawati Sebenarnya Cintanya Pada Harjuno Sehingga Waktu itu Banawati Dipaksa Menikah Oleh Bapaknya Untuk Menikah Dengan Duryudono Banawati Yang Menjadi Menjadi Mariah Akhirnya Apa Yang Terjadi Rumah Tangganya Banawati Dan Duryudono Tidak Bahagia Banyak Banawati Secara Status Istrinya Duryudono Jadi Tidak Boleh Mohon Maaf Saya Bukan Merendahkan Bencong Baria Tidak Ini Kebetulan Anggota Kita Ada yang Baria Kita Tidak Merendahkan Itu Bahkan Saya Pernah Diundang Oleh Anggota Kita Yang Baria Tadi Yang Dari Jogja Ketua Iwayu Ikatan Baria Jogja Saya Waktu itu Teman Baria Ini Kebingungan Dia Ini Secara Pisik Laki Laki Tetapi Jiwanya Kan Perempuan Ketika Dia Ini Mau Sembayang Dengan Kontek Agama Dia Dipaksa Harus Sembayang Dengan Cara Laki-laki Sementara Jiwanya Perempuan Akhirnya Tanya Ke saya Bagaimana Romo Kalau Cara Sembayang Jawa Saya Beritau Kan Cara Sembayang Jawa Ada Sembah Rogo Sembah Roso Sembah Cepto Ketika Sembah Cepto Itu adalah Bagaimana Sukmo Sejati Kita Berkomunikasi Dengan Sukmo Kekas Disitu Konteknya Tidak Laki-laki Tidak Perempuan Jadi Ini Kita Tidak Bicara Saya Merendahkan Baria Tidak Tapi Ketika Bicara Konsep Perkawinan Dan Prosesi Perkawinan Nanti Akan Kita Bahas Lebih Lanjut Di Video Yang Kita Khusus Membahas Tentang Prosesi Perkawinan Ini Kita Bicara Konsep Perkawinan Sang Menghormati Sang Menghargai Kawin Lajeng Nopaneku Polokromo Miwaho Tubujuan Garwo Sehingga Di dalam Ajaran Jawa Wanita Itu Terhormat Mas Wanita Itu Terhormat Dan Dihormati Tidak Dalam Artan Dikuasai Terus Digarap Sesuka Hati Tidak Boleh Seperti Itu Di dalam Ajaran Jawa Wanita Dihormati Sehingga Kita Pernah Memiliki Raja Putri Gung Binetoro Siapa Itu Raja Putri Gayatri Raja Putri Tribuana Tunggadewi Ratu Suhita Ratu Kalinyamat Ratu Sima Karena Memang Ajaran Jawa Menghormati Wanita Tidak Merendahkan Wanita Sangat Dihormati Sehingga Di dalam Ajaran Jawa Wanita Betul-betul Dihormati Tidak Direndahkan Banyak Ajaran Ajaran Yang Bagaimana Menggambarkan Penghormatan Pada Wanita Kepentingan Kepentingan Wanita Itu Diharkai Dijunjung Tinggi Karena Bagaimana Juga Kita Semua Lahir Dari Seorang Wanita Tidak Ada Apa Manusia di Muka bumi Yang Tidak Lahir Dari Wanita Ini Disuruh Mewakili Pemirsa Malah Tidak Silahkan Pemirsa Nanti Buat Pertanyaan Sendiri Di komentar Nanti Kita Jawab Di Konten Lain Ya Karena Mas Bingung Katanya Tidak Bisa Mewakili Pemirsa Untuk Pertanya enggak ada lagi Mas udah deh nah parah-parah padahal Mas hati kan udah nikah ini kawin punya istri punya anak dua eh masuk pemahaman konsep perkawinan belum mana kalau belum bantu coba tanyakan mat yang belum paham apanya masalah karena ada jawa itu yang menurut saya jarang yang pakai jadi saya sendiri masih belum paham ini jadi iya seperti apa temu manten itu prosesi namanya prosesi perkawinan kalau yang di konsep ini kan belum pernah saya sendiri ngalaminya jadi sekarang jadi tahu ya sehingga nanti kalau mengawinkan putrinya pakailah konsep ini ini lebih baik lebih terhormat jangan mau putrinya Mas jadi cuman dibeli mahar 100.000 atau taruh 1 juta Mas hati lu itu buah kasih sayang antara Mas hati dengan istri buah pala keramah kehormatan yang menghasilkan buah kepala keramah itu tadi pala itu buah keramah itu kehormatan kehormatan yang menghasilkan buah ya anak tadi begitu apa istri apa istri apa mulianya begitu luar biasa buah pala keramah lu kok cuman dibeli 100 ribu beli-beli taruhlah satu juta itu uang apa jangan pakai konsep itu konsep dibeli tadi konsep mahar tadi sehingga istri dikuasai jangan pakai konsep itu tapi pakailah konsep perkawinan jawa yang jauh lebih ternyata lebih terhormat lebih komprehensif lebih memuliakan wanita di situ nanti ada pernyataan sumpah dan janji supaya janji itu yang bikin siapa ya kita bikin sendiri bisa bisa iya kalau konsep dayo kan enggak yang menyatakan belikan cuman laki-lakinya si perempuannya kan cuman diam saja yang belinya ke bapaknya si perempuan kok jadi itu konsep dayo konsep ajaran bukan ajaran kita si perempuan menjadi objek cuman suruh diam saja kok padahal dia dia akan seperti barang kok dibeli tapi dia enggak beli bicara si calon pengantian prianya akan membelinya pada bapaknya kalau bisa menawar tapi konsep itu jelek atau baik saya enggak mau bicara itu bukan itu bukan ajaran kita-kita itu bukan budaya jawa sekarang udah tahu termasuk para pemirsa kalau yang punya putri ya ingat jangan pakai konsep itu secara praktek gitu tapi pakailah konsep jangka Hai enggak paham masa tinggi nah para pemirsa sama kita tutup cukupkan sama disini dulu ya bila mana-mana ada kata-kata kami yang orang berkenan kata kerama kami yang orang membedai kami mohon maaf terima kasih sampai jumpa di kegiatan kita lainnya Rahayu Rahayu selamat menikmati